Pemirsa kasus COVID-19 di Kabupaten Jember terus mengalami tren penurunan menjelang pergantian tahun. Sebanyak 20 kecamatan di Kabupaten Jember saat ini berada pada zona hijau yang merupakan indikator resiko rendah penyebaran COVID-19. Angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jember mengalami tren penurunan. Hal tersebut juga terjadi di 20 kecamatan di Kabupaten Jember. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember, Bobi Arisandi. Bobi menegaskan penyebaran kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Jember terus mengalami penurunan. Hal tersebut dibuktikan dengan tempat isolasi terpusat yang saat ini kosong. Selain itu, saat ini sebanyak 20 kecamatan di Kabupaten Jember berada pada zona hijau atau dalam resiko rendah. Sementara di 10 kecamatan berada pada zona kuning atau terkendali. Namun demikian terdapat satu kecamatan berada di zona oranj, yakni kecamatan Tanggul, di mana terdapat satu pekerja migran berkati Pejember asal Batam yang terpapar COVID-19. Hingga kini, pasien tersebut sedang menjalani perawatan di DKI Jakarta. Untuk pertambahan yang akhir tahun ini, ada satu warga dari PMI, pekerja migran Indonesia, berkati Pejember yang bersambutan sekarang dirawat di RSPI Jakarta. Berasal dari Batam, yang dimaksud di kecamatan Tanggul. Sehingga dari wilayah zonisasi, 20 kecamatan bersona rendah atau hijau, 10 kuning atau terkontrol, zona terkontrol, dan 1 zona oranj, kecamatan Tanggul, yang tadi sempat ada konfirmasi positif dalam kejualan. Lebih lanjut, POB juga tidak henti-hentinya mengajak masyarakat Kabupaten Jember agar senantiasa menaati protokol kesehatan. Selain itu, juga diharapkan menyukseskan program vaksinasi mengingat pandemi COVID-19 masih belum usai. Dari Jember, Isam Nubroho, Nasional TV melaporkan.